selamat menikmati 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 di musim ke-8, kayak gitu ya kenapa saya namain S8 karena sih lebih ke kalau kita lihat pemain timnas kita disini ada S1, S4 kemudian dan S2 dan sebagainya, kita pengen tahu siapa sih pemain-pemain asal San Marino Calcio yang bermain di timnas San Marino, kayak gitu jadi biar tahu, oh pemain season 1 yang paling bagus ini, kemudian ada season 4 dan sebagainya, seperti itu jadi sudah banyak pemain yang asli asli dari San Marino Calcio yang bermain bagi timnas San Marino kayak gitu, selain Matia Gueteri, saya akan mengontrak pemain yang bintangnya sampai sini aja paling, ya sisanya mungkin saya nggak kontrak karena pasti lemah dan tidak terpakai, seperti itu saat ini San Marino masih tetap konsisten berada di peringkat kedua di kelas main sementara seri B di musim 2027-2028 dengan raihan poin 65 poin atau beda 10 poin dari pemuncak kelas main sementara Benevento tetapi juga jauh juga poinnya dengan peringkat 3 dan 4 dan kita lihat di kalender ya San Marino saat ini masih ada sekitar 7 pertandingan lagi untuk bisa promosi otomatis mungkin entah sebagai juara atau runner-up tapi peringkatnya sangat jauh sekali antara peringkat 2 dan 1-nya tadi kalau kita lihat di kelas main sementara itu pemain paling banyak mencetak gol sejauh ini masih dipegang oleh Luca Gagliano kemudian di bawahnya ada Tommy Derani sementara pemain dengan paling banyak asis dua-duanya juga ini memang pemain yang paling kontribusi dua pemain ini ya cuman memang belakangan Luca Gagliano sering saya cadangin ya cuman kemarin dia berhasil mencetak gol lagi dan di dua pertandingan dia berhasil mencetak gol ya jadi sepertinya Luca Gagliano saya akan mainkan sebagai starting line up ya karena pemain yang biasa jadi pemain utama Mercury Story dipanggil Tinas U20 kayak gitu dan kita juga apa namanya ada kehilangan tiga pemain ya jadinya sisanya saya akan mengambil dari U20 dan U18 ya kalau kita lihat dari sini kita lihat dari report aja kita bisa ambil beberapa pemain ya paling yang pemain yang kita pick upnya yang ini aja karena tiga pemain ini juga kayaknya gak dipakai juga hanya sebagai syarat aja agar dua belas pemain cadangan terpenuhi oke ya kita auto number aja dan kita masuk laga melawan Kitadela ya yang Kitadela sendiri tim seri B yang berada di peringkat ke tiga belas kalau gak salah dan present formnya tidak terlalu bagus menang hanya sekali sisanya draw dan loss sementara San Marino lumayan menang dua kali tapi memang banyak draw nya ya ya bener Benavento eh Kitadela 13 dan San Marino berada di tingkat 12 San Marino menggunakan taktik tiki-taka ya dengan satu penyerang dan pertandingan dimulai kita lihat dua pemain San Marino agresif sekali tadi kita bisa melihat Delani dan juga Gagliano ya yang memang pemain paling bagus bagi San Marino di apa namanya di sepanjang musim ini ada Omolade pemain yang pinjaman dari Borussia Dortmund jarang dimainin memang posisinya agak aneh ya dia defesi midfielder tapi karena dia lebih bagus jadi pemain sentral jadinya saya mainin jadi pemain sentral midfielder ya pelanggaran tadi penalti yang mengekskusi adalah Holman pemain fullback kanan yang baru direkut musim ini pinjaman dan berhasil mencetak gol ya kalau gak salah gol keempat ya di musim ini Holman pemain yang cukup bagus ya dipinjem kalau gak salah dari Liga Inggris gitu ya namanya juga nama-nama pemain Inggris ya Holman dan San Marino unggul 1-0 sejauh ini ya sebuah formulanya yang cukup bagus ya kita lihat balik Holman memang pemain ini bagus banget untuk crossing ya memang saya selalu pemain-pemain winger itu saya utamakan 2 start yaitu crossing dan juga kecepatannya karena 2 skill ini yang menjadi apa namanya tumpuan ya kalau kita lihat ya kita unggul dalam shoot dan on target sementara kita delah yang keluar rumah sama sekali belum menyerangnya ya ada delahnya disana kembali ke Holman kita lihat Umpan Holman dan Omolade tadi memang San Marino ini perkenalnya tim saya racik ini kebanyakan pemain Perancis ya disini Perancis kemudian Jerman Inggris ini baru-baru belakangan aja ada trend pemain Inggris kebanyakan dari 2 negara tersebut ya disini ada pemain Jermannya ada Omolade kemudian kalau pemain Perancisnya ada Dupont ya dan sisanya campur pemain dari Asal Itali kemudian juga San Marino bahaya tadi selangan dari kita delah dan kita delah kita lihat ya mulai inisiatif menyerang tetapi masih kalah ball possession kembali Delani yang sudah memasukkan 11 goal musim ini dan nyaris saja tadi Delani Delani pemain rekrutan ya gratis dari MU jadi pemain junior MU kita lihat ya start dari Holman tadi ya face-nya cukup bagus tapi memang crossing-nya tidak terlalu bagus ya dan dia lagi-lagi bisa bermain di banyak posisi jadi bermain dengan tikitaka ataupun gegen pressing memang wajib menggunakan pemain-pemain yang secara start dia bisa bermain di banyak posisi kayak gitu kemudian ini saya coba ganti ya karena kartu nah ada si mochini nah ini pemain menarik ya karena pemain dari junior kita kemudian promosi dan saat ini jadi pemain yang gak inti sih cuman pemain San Marino satu-satunya yang berstatus masih pemain resmi sama Cejas kalau di Biagi dulunya memang pemain ini kita ya direkut satu kak ya murah banget kemudian di Eurokopresia dan kita minjem sampai tiga musim jadi bukan punya kita tapi kita yang mainin terus ya si mochini kita mainin kemudian belum ada lagi sih ya paling itu aja sementara nanti babak kedua kita masih banyak pemain lagi yang bisa diganti ya ada dupon di sana dilanggar oleh 5 dan aktivitas pemain kiri kita cedera ada tiga pemain yang bisa menggantikan saya lebih percaya Feher sih nah Feher juga pemain Jerman ya sama-sama dari Dormun juga Oma Lade juga dari Dormun bedanya kalau Feher sudah saya rekrut Oma Lade masih statusnya pinjaman tapi penampilannya gak terlalu istimewa jadi mungkin gak saya rekrut dan mungkin musim depan gak saya perpanjang kontrak pinjamannya Feher ada Dupon di sana sisi kiri dia Dupon juga pemain yang baru direkut di pertengahan musim ya itu juga lumayan bagus saatnya dan kebobolan ya Dupon sepertinya cederak kelelahan sorry kita akan gantikan coba Esperanza super sub ya Esperanza pemain yang musim lalu sebenarnya tim inti cuma sekarang jadi cadangan karena banyak menupuknya pemain di posisi tersebut ada pagi hari ini kali ini serangan balik dan kita kalah ya 1-2 ya kosong banget dan medias tidak mampu biasanya medias bola one-on-one kayak gini dia jago cuma entah kenapa di kali ini dia seperti kehilangan sentuhan ya dengan begini saya harus menyemangati pemain untuk bisa bangkit dan menyamakan kedudukan ya karena sayang banget kalau kita kalah berjalan kali ini berjarak dengan Benevento semakin jauh tentu saja menit ke 63 masih ada kesempatan untuk penyemangan kedudukan bahaya lansini di sana dikawal oleh Holman serangan balik dari Kitadela cukup menarik ya Kitadela tidak banyak melakukan serangan tapi cukup ampuh ya ada Holman di sana itu tadi nyari itu tadi nyari saja Esperanza corner kick bagi San Marino kita masih coba untuk terus mencari peluang untuk bisa menyamakan kedudukan karena kita sempat unggul lalu kemudian di comeback ya dan nyari saja tadi kita lihat ya Esperanza pemain yang bisa berposisi di tiga posisi berbeda Esperanza sebagai pemain depan dan bermain sayap di posisi kanan dan kiri sama bagusnya tetapi lebih bagus di posisi sayap kanan Delani Sutia nyari saja ini tengah langsung tadi ada Simon Cini pemain yang baru masuk kita beri semangat lagi tengah langsung kembali ke Simon Cini ya dan su tadi idih tendangan dari Delani ditangkap dengan Maniero ini 87 ya kita lihat unggul dalam statistik tetapi dalam raihan gol San Marino justru malah kalah ya tetapi itulah sepak bola ya dan idih nyari saja dan kita lihat San Marino ternyata kalah harus puas ya saya tidak happy tentu saja karena kita butuh kemenangan tapi ternyata kita kalah tapi gak apa-apa lah masih jauh dari kejaran tim lak 3 tapi ini sangat mengecewakan kita sudah unggul tapi kemudian kalah dan pertandingan pertama yang kalah setelah 9 kali pertandingan tidak terkalahkan ya seperti itu ya San Marino akan menghadapi laga melawan Moldova yang menjadi laga playoff penentuan apakah San Marino akan bertahan di legion national league atau degradasi national league ya San Marino akan menghadapi Moldova seperti itu dan kalau kalian lihat Moldova penampilannya juga tidak terlalu bagus ya sepanjang 2017 mereka kalah semua sementara San Marino kalau tidak salah juga sama ya ya kita menang cuma sekali doang dan itu juga laga melawan maka dunia utara ya kita lihat dan untuk squad tim San Marino sendiri ada 3 pemain San Marino yang bermain di San Marino Casio yaitu Cejas Simoncini dan Biagi yang mana memang hanya Biagi yang pemain intinya Cejas dan Simoncini pemain cadangan di luar itu mantan-mantan pemain San Marino seperti Felici kemudian Biordi Andrea Zavoli Moretti Maza Gobi Tosi dan Mourini ada ya dan Mourini comeback ya Mourini kembali lagi menggunakan seragam San Marino ya capnya hilang dan tapi gak apa-apa dia udah balik lagi ke timah San Marino dan itu yang dibutuhkan San Marino ya oke kita langsung saja melawan Moldova kita menggunakan taktik gegen pressing dengan target kita bisa meraih kemenangan agar tetap bertahan di seri C oke langsung saja kita ke pertandingan dan pemain San Marino inti semua ya ada Cejas Moretti dan Biagi ya tiga-tiganya inti oke langsung saja kita ke pertandingan dengan target kemenangan kita bermain di kadang sendiri malam Moldova langsung saja ya San Marino menggunakan seragam biru dan Moldova kuning biru ya kalau kita lihat Moldova timnya juga tidak terlalu bagus makanya mereka juga masuk ke babak playoff ya untuk menentukan siapa yang terdegradasi dan Herman Cejas sudah mulai menggeser Elia Benedetti di 2 tahun terakhir ini ya karena Benedetti sudah tua dan yes Moroni akhirnya mencetak gol memang kita sangat membutuhkan tenaga Moroni terutama di lini depan San Marino yang memang kehilangan sentuhan beberapa pertandingan lalu karena tidak munculnya pemain sekali bermoroni yang memang haus akan gol kita lihat di menit-menit awal di detik 49 San Marino berhasil unggul 1-0 ya ini sebuah hal yang cukup apa namanya bagi San Marino karena memang ingin sekali bertahan di nasional si karena kalau kita balik ke D lawan-lawannya juga bukan negara-negara kuat gitu loh Ivanov bahaya nah tadi ada peluang pertama dari Moldova Cejas sendiri memiliki keluarga negaraan Argentina ya jadi saya juga harap-harap cemas nih kalau-tau Cejas seperti Moroni kasusnya malah beratimas Argentina meskipun tidak bakal dipanggil kayak gitu mohon maaf saya lagi batuk jadinya tidak banyak berkomentar ya sepertinya gejala tipis tapi sudah sembuh ya dan nyaris saja tadi Moroni peluang kedua dan kedua tadi ada Moretti disana corner ya out tapi kita lihat serangan San Marino sejauh ini cukup merepotkan Moldova ya bahkan di awal-awal menit pertama sudah berhasil mencetak gol kali ini ugol ini ya ugol ini cantik sekali sayang sekali umpannya tidak akurat ya dan nyaris saja tadi kendangan Tosi kita lihat Tosi tadi marah setelahnya tidak berhasil gol Moretti pemain terbaik yang dimiliki oleh San Marino karena direkut AC Milan dan kali ini dipinjamkan ke Ibar dan kita kebobolan oleh Vladimir Fratea sayang sekali udah sekali kebobolannya kita lihat serangan balik kosong Biagi Biordi meninggalkan posisinya sehingga Fratea kosong ya tadi kita lihat salah salah strategi ya kita coba semangat di pemain untuk bisa bangkit dan jangan menyerah kalau bisa mencetak gol kembali umpan kebelakang ada Cezas di sana pemain yang muncul di S4 alias season keempat ada ugol ini di sana bermain sebagai sayap luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh ugol ini membelah space ya dia masuk kemudian menggocek-gocek bola ini 35 San Marino kali ini masih kesulitan untuk menambah gol ada ugol ini di sana kali ini ugol ini umpan ke tengah tadi maksudnya ada Fratea pemain yang bersetak gol tadi kembali ke Moretti umpan ke siapa dia tendangan langsung ternyata tapi berhasil ditepis oleh Kosellev Moretti ke tengah ada Polo Tosi pemain yang juga muncul di season 5 umpan ke ugol ini Simon Cini sud aduh lama sekali Simon Cini biasanya bola-bola sud Simon Cini di situ ya Moretti di sana mencoba mengekskusi bola mampukah berhasil Moretti sayang sekali blok yang dibuat oleh Moldova langan balik Moldova bahaya 1-0 nyaris saja dan menjadi gol kick ya 12 kali shoot San Marino masih belum menemukan permainan terbaiknya ya kita coba untuk lebih bermain defensif ya dan ugol ini saya gantikan saya gantikan Fjordi belakangnya ada Felici di sini ya kita ganti kemudian Tosi saya akan ganti ke Berardi ya dalam rangka untuk mencoba serangannya lebih brutal kembali saya ganti formasi ya dengan mengandalkan satu penyerang saja dan juga untuk insentif yang lebih rendah ya jadi pemain tidak cepat capek karena tadi kita lihat ya sudah banyak pemain yang capekan ya dan juga bermain lebih ini apa lebih melebar ya kita lihat ugol ini tengah langsung Simon Cini kembali ke VF ya kosong banget Moretti disana kembali ke belakang ya kita lihat Koselef keeper tim lawan memang memiliki rating yang cukup bagus ya karena berkat penyelamatan-penyelamatan yang dia lakukan Koselef sementara Cejas bermain tidak terlalu bagus ada Francini disana ya umpan ke Berardi yang baru masuk Berardi sudah tua 33 tahun ya bahaya dan masih jadi andalan ya pemain sepertinya hanya Berardi saja pemain atli ya karena hampir 100% ya ini pemain regen semua jadi bukan pemain atli kita masih ada satu gantian pemain kita coba masukkan Mularoni tengah kita coba shoot untuk Ferab ada Zapoli ke tengah Mularoni Biagi Felici umpan yang sangat bagus Mularoni dan yes Biordi ternyata dan luar biasa sekali pergantian pemain yang sangat bagus sekali kita lihat umpan dari Felici ya Biordi disana kosong kemudian langsung shoot dan berhasil kembali unggul kita lihat dan ya pemain tadi sepertinya baru melihat intuksi saya jadinya ngambek tapi gak apa-apa sekarang kita coba nanti price ya sehingga pemain tidak terlalu boring kita price biar semangat ya menit 87 San Marino masih unggul 21 mudah-mudahan nanti di putaran kedua kita juga bisa berhasil meraih menahan sehingga kita benar-benar sejati bertahan di seri C National League Zavoli Simoncini langsung ke depan ya ada Moroni dan yes kita menang berhasil menang 21 tipis dari Moldova berkat gol tadi Moroni dan Giordi luar biasa sekali Giordi ini ya pemain yang berposisi sebagai defensive defender ya dan kita tentu saja good win ya dan kita mengamankan satu gol untuk bisa pertanyaan selanjutnya kita hanya butuh imbang saja seperti itu ya kembali kita akan melawan Moldova dan kali ini kita akan mengembangkan taktik Tiki Taka Titani ya dengan mengandalkan Berardi dan Gobi di sayap ya dan Moroni sendirian di depan dan ada Simoncini Mioreti dan Mula Nori di tengah dan kita lihat pemain-pemain ini sudah saling mengenal satu sama lain paling hanya Moroni aja pemain baru ya dan Gobi yang juga akan debut pemain yang masih muda pemain dari pinjaman San Marino bermain full di seri C dan pemain pilannya semakin bagus makanya bisa dipanggil dan ini adalah pertandingan pertama bagi Gobi di tim senior jadi Gobi kayaknya bakal bermain bagus atau sebaliknya kita gak tahu tapi yang pasti kayaknya punya potensi lebih ya dan E.L.B. Benedetti sekarang pemain yang sudah sangat usia 32 tahun ya bermain di Liga Australia sejak 2020 sampai 2018 2028 sangat berpengalaman tapi sekarang cadangan ya masih kalah sama Cejas yang sekarang bermain di seri B dan diincir oleh Sassolo dan Torino jadi kayaknya saya harus memberi kontrak baru kepada dia nih karena ini pemain bakal punya potensi bagus ya dan kita lihat memang dia punya negara Argentina sudah tampil 3 penandingan di U21 dan sekarang 5 caps di San Marino oke no or never ya kita harus bisa menang melawan Moldova kali ini bermain di Moldova tapi saya yakin pemain San Marino bisa mengatasi tekanan ya untuk bisa tetap berada di National C tandingan dimulai bola dari Moldova kita lihat San Marino tidak hanya tidak butuh mencetak gol hanya bermain imbang kosong-kosong bisa mencetak gol dan nyaris saja kalau tadi masuk skemanya mirip dengan pertandingan pertama tadi ya kalau masih misalnya gol tadi ya bahaya serangan dari Moldova kita lihat Moldova bermain dengan sangat efektif sejauh ini tadi hari saja dengan taktik yang serupa ya dengan yang dilakukan oleh Torino eh sorry San Marino kenapa jadi Torino bahaya kosong dan di blok tadi ternyata offset tapi sejauh ini kita lihat statistik dari statistik ya bahwa Moldova sedikit unggul ada Biordi disana masih menggocek bola ada Francini kembali ke Biordi ke depan ya Gobi pemain yang baru debut dan berhasil mencetak gol di pertandingan debutnya luar biasa sekali dan tentu saja membuat Moldova harus mencetak dua gol untuk bisa menyamakan kedudukan bagus sekali ya bahkan kawalan Rogaf tidak mampu untuk bisa mengawal dari Giasomogobi pemain katanya pinjaman dari San Marino ada flat bahaya dan duet back Biagi dan Biordi memang sudah lama sekali ya ini memang duet back tim Nas dan Biagi memang levelnya sangat bagus ya untuk menjadi back pemain yang sangat tinggi startnya juga lumayan ya walaupun level seri B ya dan Moretti yang level seri A ya pemain San Marino yang level seri A ya Moretti saja itu pun tidak seri A ya karena dia dipinjemin ke Eibar tim Liga Spanyol di La Liga bahaya dan kali ini babak pertama selesai San Marino unggul dan tetap saja kita puji ya beberapa pemain stamina nya agak berkurang tapi saya coba pertahankan dulu sampai kemudian nanti stamina nya benar-benar habis karena penggantinya tidak sepadan ya ini adalah salah satu pair di San Marino karena pemain utama dengan pemain cadangan punya apa jarak yang jauh soal skill ya jadi memang akan kelihatan skill nya itu-itu aja Ursu Ursu ya ada Basenov ada Gobi disana ya Degi Agi sudah capek ya kita lihat kita akan gantikan dengan Felici dan Moretti juga sebenarnya juga udah capek kita banyak penggantinya sih cuman ya sepadan belum ada tapi gak apa-apa kita ganti aja karena jangan terlalu memaksa pemain ya dan kita mulai lihat bahaya dan mulai saja terjadi ya ketika pergantian pemain Mularoni baru masuk oh bukan satu pemain lagi sih bisa kita ganti tapi nanti lihat dulu takutnya ada yang cedera kalau kita bermain hanya 10 pemain itu bisa jadi bencana bagi Samarino kita lihat mulai banyaknya pencapaian dan kali ini Gobi kembali Gobi membawa bola kita lihat ya dua pemain mencari posisi tadi Mucoli dan Moroni dan kali ini Moroni shoot nyaris saja tiang nyaris banget sumpah ya si Monci ini kita akan ganti ke Donati ya Donati cukup bagus pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang juga dan bisa berposisi sebagai lumayan tengah si Monci ini umpan ya Allah nyaris saja tadi harusnya langsung umpan tidak perlu di gocek gitu ya Moroni kembali langsung ke depan salah banget umpannya kalaupun kita kebobolan satu gol kayaknya gak masalah sih karena kita udah unggul di pertanian kandang 21 tapi ya tentu saja kemenangan jadi harga mati dan kali ini agar selain memperbaiki ranking FIFA juga membuktikan bahwa San Marino tidak menyerah ya bisa gak diganti kita kehilangan kita kehilangan satu pemain karena cedera dan sudah penggantian pemainnya sudah habis ya yaudah mudah-mudahan kita bermain 10 pemain tetap bertahan dan konsisten ursu ya langsung ke depan Moroni ayo one on one Moroni suit dan goal yes itulah Moroni yang saya kenal ya munculnya Moroni kembali setelah sebelumnya sempat memilih menjadi pemain Itali tapi gak dipanggil-panggil kembali ke San Marino dan comebacknya dua pertandingan dua gol memang Moroni luar biasa sekali meskipun startnya di Brescia dia tidak main ya musim ini belum main sama sekali tapi di Timnas dia berhasil mencetak dua gol di dua pertandingan dan dengan demikian sudah dipastikan San Marino bisa meraih kemenangan yang mutlak 4-1 dari Moldova tentu saja kita berhasil mengalahkan Moldova ya menang ya dan kita lihat pengen pengen FIFA kita ya naik cukup signifikan dari 181 ke 176 berkat dua kemenangan sekaligus melalui Moldova mantap terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan San Marino Challenge berikutnya dadah selamat menikmati